Militer Amerika Serikat melakukan serangan terhadap dua fasilitas militer Iran di Suriah Timur pada Kamis 26 Oktober waktu setempat. Serangan itu diklaim sebagai bentuk balasan atas seretetan serangan terhadap pasukan Amerika di Irak dan Suriah. Dilaborakan Reuters, fasilitas militer itu digunakan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran dan kelompok yang didukungnya. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan jika serangan Amerika itu adalah bentuk balasan atas seretetan serangan terhadap pasukannya di Irak dan Suriah. Ketika ketegangan meningkat, akibat konflik Israel-Hamas, pasukan Amerika dan koalisinya telah diserang setidaknya 19 kali di Irak dan Suriah oleh pasukan yang didukung Iran dalam seminggu terakhir. Sebanyak 21 pasukan Amerika menderita luka ringan sebagian besar di antaranya jedera otak traumatis. Serangan tersebut terjadi sekitar pukul 4.30 pada hari Jumat di Suriah dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak. Serangan dilakukan dengan dua jet tempur F-16 menggunakan amunisi presisi, kata seorang pejabat senior Amerika. Sasarannya adalah fasilitas penyimpanan senjata dan amunisi ujar pejabat tersebut saat berbicara pada Kamis malam kepada awak media di Washington. Amerika Serikat melakukan serangan balasan terhadap pasukan yang didukung Iran di wilayah tersebut setelah pasukan mereka terlebih dahulu diserang. Pada bulan Maret, militer Amerika melakukan beberapa serangan udara di Suriah terhadap kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran. Kelompok-kelompok itu diduga menyerang pesawat tak berawak yang menewaskan seorang kontraktor Amerika. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.